Intro Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama dengan saya Otniel Giovanni di Ruang T, UCTV Nah pada kali ini kita akan membahas mengenai history of Japanese tea beserta dengan detail-detail historinya Nah yang pertama kali kita harus mengetahui bahwa yang namanya Japanese tea itu paling banyak dikenal orang sebagai suatu negara yang produksi green tea paling banyak Betul apa salah? Nah sebenarnya kalau kita mau percaya langsung begitu saja, memang kalau yang dilihat sekarang paling banyak memang produksinya adalah green tea Karena apa? Karena permintaan pasar sekarang dari Jepang itu banyaknya green tea Begitu pula pasar lokal maupun pasar internasional di Jepang permintaan green tea itu memang lebih tinggi Tapi pada zaman dahulu aslinya Jepang itu mendapatkan teh bukan langsung dari Jepang sendiri Tetapi teh itu mereka bawa dari Cina Jadi sekitar pada abad ke-8, nah itu mulailah history-histori tentang teh di Jepang mulai dicatat Nah untuk histori tentang teh Jepang sendiri, kenapa bisa sampai di Jepang? Contohnya saja, nah jadi seperti ini Ceritanya zaman dahulu itu kepala dari Budizan itu pergi ke Cina untuk belajar Nah pada saat itu di Cina nama dinastinya adalah dinasti Song Pada saat dinasti Song ini, kepala Budizan pergi ke Cina untuk belajar Nah pada abad ke-10 itu terjadinya Nah tetapi kenapa bisa kok pada abad ke-8 sudah mulai ada histori tentang teh di Cina Jadi sebelum kepala Budizan ini pergi ke Cina untuk mengambil teh dari Cina dibawa ke Jepang Nah teh dari Cina itu sudah sampai ke Jepang duluan Dalam bentuk seperti apa? Nah teh dari Cina sampai ke Jepang itu dalam bentuk brick seperti ini Nah jadi kalau dilihat bentuknya ini seperti ini Brick Nah kalau teh-teh yang seperti ini, ini kita sebutnya sebagai Hei Cha Kalau dalam bahasa Mandarin atau kita sebut sebagai Dark Tea Nah kenapa kok yang sampai ke Cina itu bukan Green Tea tetapi Dark Tea? Karena kalau kita sampai untuk transportasi Hei Cha ini lebih gampang untuk ditransportasi Karena bentuknya compact, bentuknya padat Jadi kalau kita mau bawa banyak itu lebih mudah Contohnya saja kalau kita bawa teh 1 kilo dalam bentuk brick seperti ini Nah ini sudah 1 kilo Nah kalau kita misalnya bawa teh dalam bentuk loose leaf Atau dalam bentuk terbuka Masih bentuknya daun utuh 1 kilo itu akan dalam bentuk 1 bag besar Nah itu yang menyebabkan akhirnya diputuskan bahwa Teh untuk dibawa pada perjalanan jauh Itu dalam bentuk brick atau compress tea seperti ini Nah makanya pada saat itu teh yang dibawa ke Jepang bukan dalam bentuk green tea Selain itu kalau kita menyebut green tea itu artinya kita mau menjaga kefreshnessannya atau kesegarannya Nah untuk menjaga kesegarannya itu sendiri green tea itu sangat susah Nah apalagi zaman dulu belum ada pesawat Ya kita semua harus pakai kuda Belum lagi nanti untuk menyeberang pulaunya kita harus pakai kapal Nah itu memerlukan waktu yang cukup lama Nah waktu yang cukup lama ini Ini akan memakan kesegaran dari green tea tersebut Makanya pada zaman dahulu awal mula dari teh sampai dari Cina ke Jepang Itu bukan dalam bentuk green tea tetapi dalam bentuk hei cha Nah itu dari segi historisnya di abad ke-8 Nah jadi pada abad ke-10 ini Nah kepala Buddhis Zen yang bernama Yosai Mioan Ini pergi dari Jepang ke Cina untuk mempelajari budaya-budaya di Cina dan juga agama-agama di Cina Nah terutama agama Buddhis Nah pada saat dia pergi ke Cina Di Song di Cina Nah dia melihat bahwa yang namanya penggunaan teh di Cina itu Juga diminum sebagai suatu katalis atau suatu minuman yang dinikmati pada saat bermeditasi Nah itu dapat membantu sekali untuk bermeditasi Nah dari situ akhirnya dia membawa beberapa bibit teh dari Cina pulang ke Jepang Yang kemudian akan ditanam di Jepang Nah itu ditanamnya bukan di perkebunan seperti biasa Tapi ditanamnya itu di kuil-kuil atau di tempel Nah tempel yang pertama kali mendapatkan bibit dari Cina Dibawa ke Jepang oleh Yosai Mioan ini adalah Keninji Temple Nah letaknya ada di mana? Keninji Temple ini ada di Kyoto Nah makanya Kyoto itu sangat terkenal dengan tehnya Nah Keninji Temple ini mendapatkan bibit teh dari Cina langsung Nah makanya kalau sekarang kita pergi ke Keninji Temple Nah itu kita bisa melihat banyak sekali perkebunan Bukan perkebunan Kita melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang menjadi pagar Nah sebenarnya tanaman itu adalah pohon teh Seperti itu Pemirsa setelah ini saya akan menginformasikan lebih lanjut Mengenai histori teh Jepang Serta peralatan teh apa saja yang diperlukan untuk menjadi teh Jepang So stay tune di Ruang Teh UCTV Nah macha sendiri pada saat datang ke Jepang Itu bukan dalam bentuk sebutan macha Tapi sebutannya mocha Nah mocha ini adalah teh yang memang digiling Jadi dari Cina teh itu daunnya sengaja digiling sampai halus Kalau dia daun teh asli memang banyak residunya Dan kalau kita membuat macha itu semua yang kita minum Jadi sampai daun teh-daun tehnya itu semua kita konsum Terima kasih